Intro Berdiri sejak tanggal 11 Agustus 1496, Kadipaten Ponorogo berkembang menjadi kabupaten yang punya potensi keindahan alamnya. Mumpung lagi di Ponorogo, kita ajak menikmati indahnya objek wisata alam yang menawan. Selamat datang, FEMS, di objek wisata Telaga Ngebel. Kalau udah sampai di sini, dijamin puas dengan keindahan alam yang ditampilkan. Mau segedar foto-foto di tepiannya? Bisa kok. Ada sejumlah spot dan patung-patung ikonik yang bisa diabadikan. Seru deh, FEMS. Kalau kurang puas, bisa kok keliling area Telaga? Nggak perlu repot-repot berenang, cukup keluarkan beberapa lembar uang rupiah? Harga sewanya terjangkau kok, FEMS. Mulai dari 60 sampai 150 ribu rupiah. Kita bisa puas menikmati keindahan Telaga dengan pelahu besar atau speedboat. Hamparan air Telaga yang jernih nampak kehijauan bukan karena nggak terawat. Warna kehijauan muncul akibat aktivitas biota air di dalam Telaga. Danetan bukit dan pepohonan hijau di sekitarnya juga melengkapi keindahan alam Telaga Ngebel, FEMS. Mempunyai luas sekitar 5 km persegi. Telaga Ngebel terbentuk dari aliran sumber air Kanal Santen dan air terjun Toyomarto. Posisinya berada di bawah kaki Gunung Wilis. Hawa di sekitar Telaga sejuk, binti adem banget. Enak deh, FEMS. Buat refreshing dari penat dan panasnya rutinitas di kota-kota besar. Rata-rata sih, FEMS. Hawa atau suhu udara di sana berkisar 20-26 derajat Celcius. Kalau mau datang ke Telaga ini, waktunya bebas, FEMS. Mau datang pagi, siang, ataupun sore, keindahannya tetap istimewa. Di balik keindahannya, Telaga Ngebel menyimpan legenda dan cerita masyarakat. Katanya, di Telaga inilah pendiri Kabupaten Penorogo bernama Batoro Kantong Bersemedi dan menyucikan diri sebelum menyiarkan Islam di Tanah Penorogo. FEMS, Telaga Ngebel juga sering dikaitkan dengan tokoh baru, Klinting. Katanya sih, baru Klinting perwujudan dari anak pasangan suami istri yang telahir dalam sosok ular naga. Dalam pertapaannya menjadi sosok manusia, sebagian daging di tubuh sang naga dijadikan warga sebagai menu pesta besar. Terlepas dari cerita legenda, belum resmi ke Telaga Ngebel kalau belum isip-icip di jalanan khasnya. Bukan ikan hasil dari Telaga, tapi ada sajian nangka goreng yang nikmat. Dalam balutan tepung terigu, potongan buah naga digoreng ke dalam minyak panas. Para penjajah gorengan nangka ini mudah dijumpai kok, harganya cuma seribu rupiah untuk satu gorengan ukuran sedang. Sambil menikmati jernihnya heparan air telaga, makan nangka goreng hangat-hangat benar-benar nikmat, FEMS. Gak percaya, monggo deh ke Telaga Ngebel di Ponorogo. Terima kasih sudah menonton!